Intro Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Mohajir Effendi menyebut, Presiden Joko Widodo telah membitat secara langsung agar Kementerian, BUMN, dan Pemerintah Daerah melakukan belanja masker besar-besaran untuk antisipasi wabah COVID-19. Belanja masker dalam skala besar juga sebagai upaya mendukung kampanye dan sosialisasi pakai masker yang diinstruksikan Presiden dalam rapat terbatas kemarin. Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara telah membita agar bawahannya melakukan sosialisasi penjagaan penyebaran wabah COVID-19. Sosialisasi tak dilakukan bersamaan tetapi satu-bersatu dimulai dengan kampanye masker selama dua pekan berturut-turut. Menurut Mohajir, kampanye atau gerakan pakai masker bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar bersedia menggunakan masker setiap saat. Kampanye menyasar semua lapisan masyarakat. Dia menilai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan aturan menggunakan masker untuk menghindari tertulat dari COVID-19. Mohajir berkata, pemerintah tak hanya mengandalkan imbawan dan kampanye, gerakan sadar pakai masker juga akan dibarengi dengan tindakan. Meski begitu, ia enggan merinci berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk belanja masker. Mohajir juga tak menjawab soal lama waktu kampanye dan gerakan pakai masker yang dincanakan pemerintah yang pasti, kata dia. Pemerintah akan melibatkan semua pihak dalam kegiatan tersebut. Terima kasih telah menonton!